Hai ketemu lagi dengan saya Ihsan kali ini kita akan membahas mengenai TF-IDF ya masih dalam bahasan Google Rank Faktors Apa sih definisi atau singkatan dari TF-IDF ini? TF-IDF ini sebenarnya bahasa sederhananya adalah berapa seberapa banyak atau seberapa sering satu kata, sebuah kata itu diucapkan atau diulangi berkali-kali dalam satu konten atau dalam satu artikel Ini di Wikipedia sebenarnya sudah ada Ini sudah bilang nih Wikipedia ya Term Frequency Impersed Document Frequency Jadi sebenarnya ini teori statistik ya Jadi untuk menghitung seberapa sering itu diulangi Kalau dalam ucapan tentu seberapa sering satu kata diucap Tapi kalau dalam tulisan seberapa sering satu kata diulangi Ini ada artikel dari website-nya orang ya Saya tidak tahu pemiliknya ini Pace Lab Tapi ini sejalan dengan punyanya Google ya So TF-IDF itu apakah bagian dari Google Rank Faktors? Jawabannya yes, TF-IDF itu bagian dari Google Rank Faktors Akan tetapi pengaruhnya di mana? Kalau kita lihat di Wikipedia ini sudah ada rumusnya Ini karena dipakai untuk statistik ya Sudah ada rumusnya, ini term frekuensi Ini rumus term frekuensinya jadi seperti ini Tapi pada video ini kita tidak akan bahas rumusnya ya Kita akan bahas teorinya saja dan dampaknya secara SEO So harusnya jauh lebih ringan So ini TF-IDF kembali lagi dengan pertanyaannya Apakah dia bagian dari Google Rank Faktors? Jawabannya sangat sederhana, jawabannya yes Kemudian bagaimana dia bisa menjadi bagian dari Rank Faktors? Sekarang kita akan jawab sendiri Bagaimana cara kerja TF-IDF? How it works? Jadi dilihat dalam Karena Google tidak mampu memahami konteks ya Konteks dari kalimat atau dari satu artikel itu Tidak mampu dipahami konteksnya oleh Google Yang mampu dipahami oleh Google itu adalah teksnya Dan untuk mendefinisikan Misalkan satu artikel ini fokus sedang membahas Misalkan kopi luwak Nah, cara dia mengetahuinya bagaimana Bukan hanya dari judulnya saja Tetapi dia lihat seberapa sering kata kopi luwak itu diulang berkali-kali Tentu akan berbeda ketika kita mengulang kata kopi luwak Pada artikel yang sepanjang 500 kata Kita mengulangi dia sebanyak 10 kali Tentu akan berbeda hasilnya Dengan kita mengulangi kata kopi luwak Tapi pada artikel yang panjangnya 1500 Tentu perbedaannya sangat signikan ya 1500 compare dengan 500 Nah, dengan kata yang jumlahnya 500 dalam satu artikel Dan jumlah kata kopi luwaknya diulangi sebanyak 10 atau 15 kali Tentu itu bisa didimisikan sebagai fokusnya memang sedang membahas kopi luwak Jadi itu cara kerjanya Kemudian, nah ini kita sudah jawab tadi ya Does Google use the epidep? Yes, Google use the epidep Ini sudah ada jawaban disini juga Ini jawabannya sama dengan jawaban saya tadi It's used to form statistic approach to utilization of word and praise through out the corpus That in the case of Google means entireness Apakah ini opini pribadi pemilik website atau apakah ini opini pribadi saya? Tentu jawabannya tidak Ini karena Google sudah announce Sorry, sudah melakukan release pada Ini ada machine learning ya Mesin pengajaran untuk membaca yang tersirat atau corpusnya Seperti yang diucapkan sebelumnya itu tadi Ini artikel cukup panjang dan memang penjelasannya sudah cukup detail disini So Google itu menggunakan machine learning untuk menghitung semuanya Jadi jangan bayangkan dihitung manual ya Karena capek benar untuk hitung manual Jadi Google menggunakan machine learning khusus untuk mendeteksi kata-kata yang seperti tadi Dan dia melakukan proses statistik atau pengindekskan Jadi itu dipakai untuk bahan index Tapi ingat sekali lagi Jangan disalahgunakan ya Jangan sampai satu paragraf isinya satu kata semua Itu akan jadi kacau Dan Google sangat mudah untuk mendeteksi hal seperti itu Ya ini why it's needed Sekali lagi sudah kita jawab tadi Because Ya well it's not rocket science for humans to work out that this article is about So But How about the machines Jadi bagaimana dengan mesinnya Mesin juga sangat mudah untuk memahaminya Karena dia akan menjumlahkan jumlah kata yang dulang berkali-kali tadi itu Ini impact The depth issue has been vital part of Google ranking Jadi itu bagian jadi Google ranking Dan dia sangat vital dampaknya ya Teman-teman mesti memperhatikan hal itu ketika menulis konten Atau ketika membuat konten Terutama konten dalam bentuk text ya Yang berupa text Seperti itu Ini saya tidak akan bahas karena kita sudah tahu Karena kalau dia sudah bagian menjadi SEO Rank Factor Atau Google Signal Factor Ya sudah pasti Dia akan sangat penting bagi SEO Itu saja untuk pembahasan kali ini Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb